Intro Shalom saudara-saudara iman Kristen dimanapun berada Sebagai umat Tuhan kita sering mendengar kata dosa Taukah anda bahwa dalam Alkitab ada banyak istilah dosa Baik dalam perjanjian lama dan juga pada perjanjian baru Berikut 20 istilah dosa dalam Alkitab dan pengertiannya Istilah dosa pada kitab-kitab perjanjian lama ditemukan 8 buah kata Yakni Yang pertama Kata Artinya tidak mengenai sasaran atau mengenai tujuan Atau sasaran lain Adalah berdosa jika manusia memiliki tujuan atau sasaran Yang tidak sesuai dengan visi Tuhan Allah Yang kedua Ra Memiliki arti menghentikan atau menghancurkan Dalam hal ini termasuk membunuh Mengambil nyawa orang lain yang bukan haknya Sebab itu adalah hak preogratif Tuhan Allah Yang ketiga Pasa Memiliki arti pemberontakan atau juga bisa dikatakan pelanggaran Adalah pemberontakan kepada Tuhan Allah Jika melanggar aturan kebenaran yang sudah ditentukan Allah Yang keempat Awon Memiliki arti yang mencakup perbuatan salah Dan rasa bersalah Merupakan dosa kesalahan terhadap ketentuan Allah Yang diketahui si pelaku dosa bahwa itu salah Yang kelima Sagak Memiliki arti kesalahan atau melakukan penyimpangan Hampir sama dengan awon Namun tanpa rasa bersalah Yang keenam Asyam Memiliki arti berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat di baik Allah Atau tabernakel Yang ketujuh Rasha Memiliki arti kesalahan dan merupakan lawan kata dari kebenaran Dosa dengan tindakan kejahatan yang melawan kebenaran Yang kedelapan Ta'ah Memiliki arti tersesat atau melakukan penyimpangan yang merupakan dosa dilakukan dengan sengaja Demikian delapan istilah dosa di dalam perjanjian lama Selanjutnya Bagaimana istilah dosa dalam kitab-kitab perjanjian baru Ditemukan ada dua belas kata Yakni Yang pertama Acebes Memiliki arti tanpa Allah Adalah yang menjurus tanpa mengakui adanya Tuhan Kemungkinan akan sama dengan yang mengatakan dirinya ateis Yang kedua Kakos Memiliki arti tidak baik atau buruk Dan terkadang juga memperlihatkan fisik buruk seperti penyakit Yang ketiga Poneros Memiliki arti dasar sebuah kejahatan yang umumnya menjurus ke kejahatan moral Yang keempat Adikia Memiliki arti tingkah laku yang tidak benar dalam artian luas Yang kelima Enokos Memiliki arti kesalahan yang umumnya menyatakan orang pelaku kejahatan dihukum mati Yang keenam Hamartia Memiliki arti luncas Yaitu tidak tepat sasaran atau meleset Yang ketujuh Anomos Sering diartikan dengan sikap durhaka Dengan arti melanggar hukum dalam arti luas Yang kedelapan Parabetes Memiliki arti pelaku pelanggar hukum atau orang yang berdosa Yang kesembilan Hipokrisis Lebih menjurus pada munafik jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia Yang kesepuluh Paraptoma Memiliki arti pelanggaran yang diperbuat secara sengaja Yang kesebelas Pelanau Memiliki arti melakukan perbuatan yang menyimpang dengan perbuatan tercelah Yang kedua belas Agnoin Berhubungan dengan ibadah yang salah Dilakukan dan ditujukan untuk Allah yang lain Saudara-saudara Iman Kristen Itulah 20 istilah dosa di dalam Alkitab Delapan ada pada perjanjian lama Dan dua belas ada pada perjanjian baru Namun kita tetap bersyukur Sebagai orang-orang yang sudah ditebus Allah Melalui karya penebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Sudah menjadi pemenang atas dosa Demikian 20 istilah dosa yang ditemukan dalam Alkitab Selamat beraktifitas Tuhan Allah menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian Shalom Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.